Kalau bapak yang di rumah, suamimu, ada komen nggak? Tentang apa ini? Tentang perubahan seorang Grace. Lu coba hangat sama lu namanya lebih banyak lagi. Anaknya Mbak Grace, tahu nggak kalau mereka pribadi? Atau nggak? Lima aja deh, lima hal yang harus dimiliki untuk menjadi sukses. Itu akan membantu jika lu ada ibu kaya. Udah anak kong nomoran, nomor 12 di Indonesia ya. Terima kasih. Tapi kan kalau anak itu kadang-kadang masih bingung. Kayak aku waktu kecil ngelihat bulan, aku mau jadi astronot, tiba-tiba aku mau jadi pengacara. Tiba-tiba itu beberapa? Ya, SD, CNP. Ini kan kita ngomong SM ada mau lulus sekolah ya? Jadi kalau SMA? Iya dong. Kalau anak 8 tahun ya, terserah dia mau ganti-ganti. Terserah aku udah serius mau jurusannya, mau kuliahnya. Udah harus serius dong nggak bisa. Jadi dari SMA udah arahin. Tapi biarpun udah berkarir bisa switch juga loh. Iya banyak kok. Pertama jadi banker. Jadi passion-nya media. Oke, itu baik-baik. Contoh sama saya, kan? Tapi kamu harus tanya pertanyaan, kenapa kamu mau berubah? Gitu. Kalau kamu berubah karena kamu berpindah. Atau kamu terus kita lihat pattern-nya adalah berubah setiap tahun, ada masalah di sana. Jadi, ya tentu saya fleksibel, tapi intinya... Ternyata memang nggak nyaman ya. Bukan karena nggak sanggup, tapi memang ternyata ini bukan passion saya, dan ini bukan apa yang saya ingin. Tapi saya nggak mau mereka terlalu mudah, berpindah. Benar, benar. Saya juga, saya bukan pindah. Jadi, pindah sama resiliensi ya. Nah, kayaknya sekarang kalau generasi yang muda-muda banget, banyak gratifikasi, banyak juga entitlement, dimana dia ngerasa opsi itu banyak. Jadi, gampang nyerah, gampang nyerah. Itu yang memang... Memang kita ke generasinya nggak jauh sih ya. Udah anak kita umur sama, jadi mungkin ada kondisian dan konsep ya. Benar, benar. Aduh, aku butuh healing. We went out. Maaf, itu generasi aku. Langsung itu nggak mau disamain generasinya. Ini benar loh. Pas gue bikin perusahaan IT itu, kan ada satu perusahaan IT yang saya terlibat di bagian IT. Kan programer itu biasanya sangat mudah, yang baru-baru ya. Gila, gue berbincang sama mereka tuh beda banget sama sebuah orang yang lebih lama. Super, super, super berbeda loh. Apa perbedaan yang paling... Jadi, jam kerja nggak bisa, namanya ke kantor tuh harus jam segini. Pokoknya ya, fleksibel. Mertanya gue usahin kerjaan gue. Kalau jaman dulu kan kayaknya 9-5, whatever it is. You know what I mean? Terus mereka bilang, udah dekit-dekit harus healing, harus burn out. Seperti banyak hal ini. Kalau kita ngomong mereka harus lebih hati-hati. Iya, sakitnya manikin, ada yang langsung apa? Kenapa? 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 Ini benar. Tapi dari tanggapan, Mbak Gris ngeliat fenomena, bukan fenomena lagi ya? The change. The change. Ya, saya pikir gini loh, kita sebagai... Plus minusnya lah. Ya, maksudnya gini. Kalau saya, kan sekarang semua di Everest Media kan benak muda. Ya, kita harus juga belajar belajar, ngajep kaku-kaku terus. Because the point adalah, kita harus bekerjasama untuk membuat sesuatu yang bagus. Jadi, nggak bisa kaku dengan setelah saya, dan kamu juga jangan kaku. Jadi, kita mencari cara tengah. Tidak. 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 Tapi aku penasaran, kan Mbak Gris, 4 bersedara. Kalau nggak salah ya? Anak kedua. Dan ada perempuan... Tiga. Jadi, satu laki-laki. Benar. Semua treatmentnya sama nggak nih? Di keluarga keluarga? Atau ada yang lebih dimanja? Tidak lah. Tapi nggak ada yang tanya sama kakak saya. I don't know. I feel like it's the same. I feel it's the same. I feel it's the same. I feel it's the same. Semuanya sama. Jadi... Pasti dari keluarga, pasti yang namanya cowok pasti lebih ada sense of dikasih lebih more responsibility. Karena setiap hari, dia kan harus hidupin. Dia punya istri. Dan mungkin juga jaga keluarga besarnya. Jadi, there's the expectation for him. Tapi, all of us, kita work. We all work. None of us yang nggak kerja atau cuma levis-levis nggak sih. Ada ekspektasi nggak buat anak-anak yang Mbak Gris? Ya, udah pasti harus sukses. Harus lebih sukses dari mamanya atau dari kakek. Ada nggak kayak gitu? Atau ya terserah. Ya, boleh tuh. Menjadi hippie di negara bagian mana. Mungkin ya kan? Boleh. Boleh. Tapi katanya bertanggung jawab. Jangan tiba-tiba udah jadi hippie terus quit. Hippie tapi kayak... Terus aku nggak sanggup jadi hippie lagi. Gitu. Gini. The question gini. Maksudnya, more than me in what sense-nya? For sure, for me, financial is one thing. Tetapi sukses itu more than just financial. More than the uang masalah uangnya. Ya kan? Jadi for me, penting adalah anak-anak itu semua harus bisa mandiri. Dan selalu jadi berkat bagi orang lain. That is very very important. That's very important. Jadi artinya, to be able to do these two things, kamu harus tanggung jawab. Kamu harus, apa tadi, apa, the perseverance. Kamu harus, the responsibility. It comes with all the territory. To become a blessing to other people. You want to be a blessing, you have to have money loh. Ya kan? Jadi intinya bukan competition. No, it's not like that. You know, I think a lot of things itu ya, source-nya dari Tuhan. Kamu baca tanya Bill Gates. Kamu tanya Pak Taha, tanya Pak Mokhtar Yadi. Kita tanya-tanya mereka ya. Kita tanya, do you know, when is the moment that you, how do you know that you can be successful? When is that moment? I guess one, I don't know, it's God. God actually Tuhan. Gitu loh. Saya tanya kamu, ada orang yang lulusan Harvard. Gak sesukses, contohnya orang yang lulusan, gak lulusan lokal. Contohnya kayak, siapa, Tokopedia. Orang lokal. Ya kan? Why? That's the X Factor. Gitu loh. Semua sama-sama bekerja keras, semua sampai pintar, tapi ada yang kayak begini. Makanya kita ada humility, bahwa Tuhan itu benar-benar yang paling penting. Yang mengkontrol semuanya begitu. We do our best ya tapinya ya. Tapi we have to realize that the day itu, Tuhan memberikan. And I believe, if we have a heart yang genuine, mau bantu orang lain, Tuhan akan give us more. Gitu aja. Tapi jangan dihadapi rando ya. Gitu. Tapi emang arti kesuksesan untuk orang-orang itu berbeda ya. Ada kesuksesan, ada kebahagiaan. Betul. Ya kalau bagusnya, sukses dan bahagia ya. Ya tapi kan namanya hidup ini, mau sesukses apapun, sebahagia apapun orang, pasti akan ada ups and downs-nya juga. Yang harus dijalanin, yang tiba-tiba didapat. Hari ini misalkan, bahannya kempes di jalan kan sedih juga ya. Padahal orang kaya banget gitu. Tapi ya, namanya kejadiannya kita nggak tahu. Tapi by the way juga nih Mbak, aku penasaran gitu. Kalo tadi bicara soal bapak gitu. Kalo bapak yang dirumah? Oh. Kau mau bilang? Bapakmu. Oh ya oke. Bapak yang dirumah yang bobo sama-sama. Bapak. Ada komen nggak? Tentang apa ini? Tentang perubahan seorang Grace. Tentang apa ini? Tentang perubahan seorang Grace. Oh dia sangat sokongan. Oh ya? Sebenarnya dia bilang gini, lu coba hangout sama lu namanya, dia bilang gini. Dia bilang gini. Dia bilang gitu. Dia bilang gitu. Oh oke oke. Karena aku menghargai lu. Aku menghargai lu. Oh, terima kasih Mbak. Aku menghargai lu di depan keluarga saya. Saya bilang namanya tuh orangnya baik. Pas acara saya bilang kamu kan, yang di Bishop itu Foundation. Terus kemarin saya interview kamu, kamu openly, aku bilang, eh, aku mau pergi main di pekerjaan di pekerjaan, ngerti? Just willingly. Nggak ada namanya diva style. Oh, saya selebriti loh. Waktu saya schedule saya. Enggak. You're just very open. Jadi aku menghargai lu keluarga saya. Oh, terima kasih. Makanya namanya lu namanya mungkin di keluarga kita jadi apa, jadinya tau gitu. Jadi dia sangat sokongan gitu loh. Jadi dia sangat sokongan gitu loh. Aku ngomongin dia sebelum saya mulai media Everest. Karena aku bilang, aku akan jadi sangat sibuk. Aku akan berjalan. Aku pernah tanya. Jadi dia bilang, ya, ya, apa. Aku bisa merasakan bahwa kamu akan berhasil dalam hal ini. Oh, wow. Apakah kamu lebih dominan? Lebih alpha female gak nih? Dari suami? Aku pikir dia mungkin seperti itu. Apa yang kamu pikir? Kamu pikir kamu lebih dominan? Dan alpha. Yang ini oke loh. Itu sangat komentar. Gini ya. Saya kan orang Tionghoa Chinese. Jadi saya tuh kan shownya kayak Dragon. Dia tuh shownya shoulder. Bedanya setahun? Bedanya sebetulnya gak sampai setahun sih. Saya kan Desember 76, dia Agustus 77. Jadi gak sampai setahun lah gitu loh. Ya, tapi maksudnya tahunnya, kayak kakak saya dua-duanya. Nah, Dragon tuh kan sepertinya yang yang paling kuat, yang paling kuat, yang paling kuat gitu loh. Jadi aku, aku gak pikir aku alpha female. Tapi aku pikir aku kuat lah. Mari kita berikan itu. Sangat kuat lah. Sangat kuat lah. Sangat kuat lah. Sangat kuat lah. Ini lah. Lebih secara... Tapi mengatakan itu, dia gak pernah mau istri yang duduk di rumah yang gak kerja. Dan dia memang senang dan suportif juga dengan... Mertua saya dari dulu sama suami terus bilang, harus kerja istri. Oh. Pas dong? Maka kita ke anak-anak juga gak pernah bilang, lu di rumah aja. Lu harus kerja nanti satu hari. Kacau. Oh wow. Senang dong. Iya, kayaknya banyak kemiripan nih, cara pandang benar-benar sama kita. Sama kita. Sama kita. Karena kita juga senang gitu, kalau misalkan denger pasangan yang ternyata suaminya juga suportif terhadap istrinya yang bekerja. Dan malah justru mengencourage istrinya untuk lebih berkembang lagi, dibandingin hanya kayak di rumah gitu. Tapi sebenarnya itu gak salah ya. Ada yang pasangan memang senang. Gak ada yang salah ini. Betul, betul. Tapi ya menarik aja bahwa, udah anak kong nomoran, nomor 12 di Indonesia ya. By the way. Menurut majalah Forbes. Forbes ya. Forbes. Forbes. Nomor 12 di Indonesia. Itu dari ratusan orang terkaya. Kebayang dong yang 500 atau yang itu banyak banget. Saya gak bisa ngitung uangnya. By the way sangin tau, tadi ngedidik anak suami, suami suportif. Tapi pasti ada cara-cara mendidik yang berbeda dong? Bisa sehambal itu. Oke, kembali lagi. Tadi udah dijawab. Tapi untuk memikirkan, kita aja tuh kayak duduk di sini tuh agak geter gitu lho Mbak. Geter. Geter. Geter gitu. Geter gitu. Apa? Ya kita juga pengen sesukses kalian dan keluarga gitu. Maksudnya, sorry. Saya kan privilege. Saya kan datang dari Pak Tahir with Family. Tadi Anda bilang Pak Tahir yang kaya lho. Maksudnya ya saya kan tetap harus apa? Saya kan tetap harus apa? Saya kan tetap harus apa? Pak Tahir gitu lho. Jadi saya privilege. Jadi kalau saya kasih kamu advice ya, oh susah gini-gini. Ya saya kan kayak hipokrit dong. Lu kan aneh orang kaya. Jadi lu gak pernah ngomong banyak ngomong. Jadi gue gak pernah kasih advice. Oh gini-gini gue dari Zero to Hero. Itu banyak bullshit lah. Tidak gitu lho. Lu tahu apa yang aku bilang? Aku sangat pengen. Tapi dengan mengatakan itu. Jika kamu tahu kamu pengen. Lu pastikan. Yang kamu bisa menggunakan apa yang kamu memberikan. Satu lagi. Untuk membantu orang lain. Untuk menjadi orang lain. Jangan kamu pakai oh ya misalnya. Misalnya saya katakan. Misalnya cuma buat hura-hura. Apa, bukan. Itu sayang. Sayang sekali menurut saya. Sayang. By the way ya. What is your biggest goal. Sekarang ini dengan. Your new company. Your new role. Di dalam kehidupan ini. Whatever new role. It doesn't matter. For me always. From the beginning until now. My praise always been. I want to make an impactful. I want to be an impactful person. And every day. Saya terus doa. Dibilang. Tuhan hari ini. Siapa yang saya. Okay ini English ya. Who can I be a blessing to today. I always pray like that every morning. Siapa yang bisa memberikan. Berkat. Berkat. It's always my prayer every morning. Bisa membantu siapa. Ya. Jadi bukan masa yang pertama. It's just me. That's what I want. Jadi lebih ke sana ya. Misinya begitu. Your kids, anak-anaknya Mbak Grace. Tahu nggak kalau mereka privilege? Atau nggak? Yes. Sadar mereka. Oh mereka sadar? Ya. Because I always tell them. Oh justru di kasih informasi itu. Hampir mereka nggak sana udelnya mereka. Oh. Okay, okay. Ini tips yang menarik. Coba, coba. Jadi kalau. Ini menarik gitu kan. Kadang-kadang beda keluarga yang punya privilege itu kan beda cara didik juga. Okay, nggak apa-apa. Jadi kalau misalkan di Mbak gitu kayak punya privilege yang luar biasa ini justru diberitahu. Di informasikan dengan harapan supaya mereka nggak seenak udah. Oke, oke, oke. Ya saya gini. Saya nggak bilang ya. Tadi kamu bilang. Oh ya Forbes. Tapi mereka harus sadar bahwa. Itu lu hidup hari ini tuh lu privilege loh. Bukan lu ada sesuatu yang lu tiba-tiba. Oh lu bekerja untuk itu. Tidak. Jadi lu hati-hati. Lu jangan sombong. Lu jangan sok-sokan. Lu jangan apa. Ya jangan udel lu lah. Maksudnya orang-orang sebarang bekerja apa. Pembantu. Suster. Lu harus apa? Sopan. Jangan sangat udelnya. Dan sejauh ini? Misalnya, apa? Shopping di baju apa gimana? Gitu. Ya nggak harus ya. Koto-koto yang mahal-mahal. Nggak mau kita ke Uniqlo. Misalnya ke Jepang. Dan Uniqlo aja oke. Beli baju sana. Udah kayak gitu-gitu aja. Jadi mereka mulai tahu. Makan juga nggak harus yang. Amishelang atau foie gras. Tidak. 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 Rebulan. Satikas. Tapi mereka nggak pernah protes. Misalnya. Sebetulnya kan kita bisa ini, ini, ini. Tapi kenapa dikasih ini? Nggak. Nggak pernah. Oh nggak pernah. Nggak berani mereka. Nggak berani. Mungkin juga dilihat ibunya aja. Ya sih. Dari kakek neneknya juga iya. Mungkin lebih dari itu sih. Iya. Karena kan biasanya yang ngikut lah ya. Kalau ibunya suka dandan mungkin anaknya juga gaya gitu. Karena udah terbiasa ngelihat kayak udah pakai lipstick. Atau kebiasaan fine dining akhirnya minta fine dining terus. Iya. Iya. Oke, oke. Nanti saya terapkan di keluarga saya itu. Nanti. Nanti. Tapi ada nggak sih yang kelihatan dari anaknya Mbak Gris gitu. Anak-anak ya. Passionnya yang udah kelihatan arahnya kemana. Sudah lebih art sih. Satu lebih sport. Satu lebih suka entrepreneurship. Yang pertama aja saya tanya dia mau apa. Kan dia mau lulus soalnya kan dia bilang dia mau jadi pengacara. Oh ya? Oh wow. Itu bukan dari saya. Itu sebenarnya dari dia. Saya nggak pernah dia ancung mau. Dia soalnya pernah ikut beberapa kali debat-debat di kompetisi. Jadi dia suka sendiri. Oke fine, go ahead aja gitu. So again, not for me. Ya kan. Kedua sukanya sport. Jadi saya ikutin dia banyak sport aja. Ketiga ini yang paling menarik. Soalnya dia kini orang yang sangat mature. Jadi dia orang yang kayak semuanya serba bisa gitu. Jadi dia ingin menjadi semuanya. Tapi dia hanya dalam kecil. Iya. Dan dia sangat kecil. Dan tau banget tuh. Saya tuh lagi Instagram, TikTok. Setelah saya main saat pergi gitu. Kadang-kadang orang suka minta foto sama saya. Dia bilang gini. Ma, is that your fan? Oh. Itu bukan fan saya. Jadi justru sekarang anak-anak udah ngerti. Maksudnya terutama yang paling kecil ngerti. Anak kecil justru tuh lebih suka tau TikTok. Benar, benar, benar. Gini. Ma, why is your face always on my TikTok ya? FYP. Gini. Gini. Kenapa? Tolong jangan menikmati aku. Gitu loh. Mereka lebih menyertai di media sosial. Iya, iya begitu. Jadi gadget yang digunakan bisa? Tidak, pasti dimana? Ini apabila semuanya. Oke. Jadi masih ada aturannya ya? Tentu, tentu. Jadi memang ada aturannya ya. Aturan yang paling aneh lah. Yang ada di keluarga di rumah. Misalkan aneh apa ya? Apa ya? Bukan aneh kali ya? Unik. Atau ada strik ga? Strik, nggak boleh ini. Ada nggak sesuatu yang diterapin buat anak-anak? Yang unik lah. Ya, kayak untuk saya, contohnya, kalau makan nggak boleh ada gadget. Itu strik untuk saya. Oke, tapi itu cukup common, kan? Nggak semua orang, kan? Oh, gitu ya. Kalau zaman sekarang sih... Apalagi kalau kita lihat di restoran. Oh, kalau saya emang nggak boleh. Nggak boleh namanya bawa gadget. Kalau pergi, gitu. Saya nggak tahu. Saya nggak tahu jawabannya karena saya pikir saya cuma melakukan hal-hal yang normal. Jadi itu sudah normal kita, ya? Ya, normal kita itu normal, ya? Nggak tahu. Ada apa-apa tentang saya sebagai ibu bantuan yang... Strik, nggak? Sebagai ibu bantuan, strik, nggak? Ada nggak sih yang masa itu... Galak, atau... Nggak boleh jorok. Nggak lah. Apa sih nggak ada yang aneh, kan ya? Normal-normal aja, ya? Normal aja, ya. Ya kan, kalau THR, kanak ke gua, kan, ya? Itu kan, tadi soal makanannya, Mereka bisa duduk selama satu jam, dan kita bisa berpikir ke rumah. Oh, kayak bisa makan cepat gitu, nggak lama-lama di restoran, gitu-gitu. Oh, jadi sukanya cepat makan langsung cabut, ya? Karena ayahku. Oh, gitu? Kenapa? Jadi kalau kecil itu harus apa-apa dan makan. Kita kan masih kecil, ya? Pokoknya kalau dihabis, semua pergi udah. Nggak bisa makan lama-lama gitu. Jadi nggak nonggrom-nonggrom dulu. Nggak ada waktu. Karena kebiasaan sibuk, nggak ada waktu. Tidak ada waktu yang kita berpikir sangat-sangat. Ngejar rejeki gitu kali ya. Ngejar orang gitu. Ya kan? Mungkin sebenarnya waktu yang ada sama keluarga itu, ya memang cuma ada satu jam. Tapi sering, gitu. Nggak tahu. Tapi itu habit, ya? Mungkin, nggak tahu. Nggak tahu lah. Sering ngumpul keluarga besar nggak sih? Karena pandemik, susah pandemik ya. Tapi sebenarnya mungkin kalau kita, summer, winter, kita bisa pergi keluarga perjalanan bersama. Oh, oke. Terus kalau saat cari, kayak misal apa, Chinese New Year lah, atau ulang tahun kayak gitu, pasti ketemuan gitu aja sih. Wow. Oke, oke, oke. Menarik banget sih. Thank you loh bener-bener buat sharing. Tapi mungkin kayaknya pengen banget nih dikasih beberapa, oh jangan dari seorang Grace Tahir gitu. Kalau pengen, terutama kan anak-anak muda nih. Pengen yang instan banget. Dan banyak juga kontennya yang membahas tentang menjadi sukses itu kan nggak instan. Lima aja deh, lima hal yang harus dimiliki untuk menjadi sukses. Untuk anak-anak muda nih. Terakhir. Oke, lagi saya ngomong sukses ini, sekali lagi teman-teman ada definisi sukses ya. Tapi intinya, intinya adalah... Karena suksesnya gini aja. Definisi sukses untuk menjadi finansial ini lah. Dari finansial dulu. Well, itu akan membantu jika kamu ada ibu bapa kaya. Itu yang kamu mau. Oke. Oke. Ya, Cross. Kerajaan cek. Itu cek. Oke, satu. Tadi kan saya ada bilang. Tadi kan saya ada bilang. Tadi kan saya ada bilang. Jadi saya harus jujur ngomong tersebut. Benar. Dari pengalaman sendiri soalnya. Oke. Tapi tadi yang... I think we discussed already ya. Kedua harus... Ada pikiran jangka panjang. Jangan semua itu ada jangka pendek. Jadi ada perseverance-nya. Jadi proses. Percaya proses. Terus ketiga, kayaknya apa saja yang kamu lakukan, harus mencari tujuan. Tujuan yang harus jelas. Tujuan yang harus jelas. Tujuan yang harus jelas. Tujuan yang harus jelas. Karena itu akan mencari kamu. Jika kamu tidak memiliki itu, maka kamu akan mudah saja. Kami beritahu sesuatu. Kami beritahu sesuatu. Kami beritahu sesuatu. Tapi kamu harus memiliki tujuan. Jadi jika pertanyaan datang, kamu masih akan mencari tujuan itu. Oke. Apa saya bilang apa? Kerja keras? Kerja keras. Oh, kerja keras harus. Jangan pernah bilang pensiun dini. Jangan terus mikir pensiun dini. Tolonglah. Oke, itu deh. Kenapa? Kenapa? Setuju. Kita sama aturannya. Saya juga gak mau. Kalau masih sehat, sampai umur 85 juga gue masih mau kerja. Ya, aku tahu. Kenapa? Kerja keras. Dan nomor 4. Yang paling penting, guys. Doa. Berarti yang satu, sorry ya, guys. Iya, satu itu. Gak bisa ya. Itu mungkin gak semua orang. Tapi mungkin, mungkin yang memang sebenarnya banyak loh teman-teman yang punya privilege orang tuanya. Oke, mungkin saya tambahin lagi yang nomor-nomor itu ya. Poinnya lagi ya. apapun yang kamu memberikan. Apapun yang kamu berikan. Apapun yang kamu berikan. Apapun yang kamu berikan. Apapun yang kamu berikan. Misalnya kamu ada talent, cantik, 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 cantik. Anda harus mengaksimasi itu. Itu yang saya keputusan. Itu saja maksudku. Jangan di keras. Jangan di keras. Identifikasi kekuatanmu. Iya, identifikasi kekuatanmu. Apa saja. Saya pikir semua orang punya kekuatan sendiri. Apa saja. Mencari itu dan jangan menggantikan. Jadi kalau misalkan punya orang tua kaya, boleh di maksimas. Tapi yang tadi itu ya, kerja keras, bertanggung jawab, harus punya tujuan. Berdoa. Jadi kesuksesan orang tuanya itu nyambung ke anaknya. Walaupun sebenarnya bukan uang juga ya. Tapi bisa kepintaran. Apa saja. Networknya juga mungkin. Perinsip hidupnya. Perinsip hidup. Jadi ya. Tadi seru banget ya. Udah ngebahas tips dan trik untuk menjadi seorang yang sukses. Dari orang yang sudah sukses juga. Dan punya privilege ternyata. Tapi. Kenapa? Nggak semang aja. Senang ya? Fresh ya? Fresh. Ngomong-ngomong fresh. Lo ngerasa nggak sini? Studionya lebih segar udaranya. Lebih dingin, lebih segar kaya lebih. Gitu loh. Gue biasanya kalau ngobrol kan suka sesek ya. Kan ada karpet. Kan gue agak alergi ya. Kalau ini gue udah nggak ada rasa-rasa gimana. Tau nggak kenapa? Tau nggak nggak? Kenapa sih? Oh. Kemarin ke Kocela kita bawa LG Pure Care Air Purifier yang mini kan. Iya. Yang buat di mobil. Gue buahin lo yang gede sekarang buat di studio. Karena lo bilang kemarin enak napasnya di mobil. Waktu kita lagi makan. Iya bener juga ya. Waktu kita lagi di Airbnb. Ternyata ada yang gede. Karena ini LG Pure Care Air Purifier 360. Jadi metode pemurnian udara unik yang meningkatkan penyaluran udara bersih. Wow. Secara 360. 360 derajat. Gitu. Jadi bener-bener ya. Bener. Jadi cepat dan juga menjangka ruangan jadi lebih jauh dari air purifier pada umumnya. Bener banget. Makanya gue ngerasa ya lagi di pegunungan. Saking freshnya ya. Nah satu lagi nih yang gue suka banget nih Mer. Dari LG Pure Care Air Purifier 360. Yang kayak gini nih. Seperti yang kita lihat ini tuh bener-bener bisa mempurifying 99,9%. Wow. Tinggi banget loh itu persentagenya. Itu 100% kurang satu. Hampir 100% ya. Kurang satu loh. Kurang satu. Artinya ya kita anggap aja udah 100%. Iya. Jadi dari segala partikel. Misalkan dari debu nih. Aku kan ada alergi nih. Alergi debu. Dari partikel debu, bakteri, virus. Apalagi jaman koronce ya. Virus bakteri tuh jauh deh. Pengennya dari permukaan, dari bawah, ke atas, ke samping, ke mana-mana. Makanya kan 360. 360 derajat. Mahanya. Widih. Gila banget. Dan yang paling serunya lagi ini dilengkapi dengan sensor partikel matter. Atau PM10, PM2,5. Hingga mampu menangkap ultrafine dust, PM1,0. Yang dapat membahayakan pernafasan. Hingga menimbulkan efek kematian. Bila PM tersebut terpapar dan masuk ke pernafasan. Jadi kalau misalkan ada hal-hal yang merusak pernafasan tuh kan bahaya banget ya. Bahaya banget. Dan ini udara yang bersih, udara yang bener-bener. Apa ya. Yang fresh. Itu bisa menyelamatkan kita loh. Iya banget. Kerasa beda kok emangnya lebih seger aja gitu rasanya. Jadi gak cuma itu. Jadi LG Puricare Air Purifier 360 ini teknologinya udah canggih banget. Gini. Lo tau gak? Kan kayak kemarin kita pakai masker. Iya. Semuanya tuh udah connect ke app ya kan. Terus air purifier kita juga yang kecil. Ditaruh di mobil. Ditaruh di tempat makan. Dimana-mana ya. Cocok buat kita traveling. Jadi ada yang namanya Smart Apps LG ThinQ. Yang dapat mendeteksi masa pakai filternya. Jadi kita tahu nih kapan harus ganti. Jadi melihat kualitas udara ruangan. Hingga mengontrol air purifier itu dari mana pun. Jadi ini ya. Kalau gue lihat. Nih. Filternya sampai kapan. Terus. Ya tahu lah. Terus dia bisa mempurifier berapa gitu kan levelnya gitu. Jadi. Bikin udara lebih sehat. Bener. Bener banget. Udah deh. Yang kayak begini-begini yang penting banget ada di studio ya. Iya. Mau di kamar, di studio, di rumah, ataupun di ruang kerja kita tuh penting banget. Jadi. Bikin udara lebih sehat. Terus desainnya. Hmm. Desainnya lihat dong. Jadi tambah kece ya. Bikin ruangan tuh lebih estetik. Kan enak gitu. Kalau kita taruh elektronik atau trowel barang itu. Membuat ruangan jadi lebih keren. Udah gitu. Yang pasti makin refresh. Jadi sekarang. Kita saatnya. Main game. Game time ini apa nih namanya? Kita. Jika. Maka. Jadi kita akan membacakan kalimat. Kalimat yang tidak lengkap. Jadi Mbak Gris tolong melengkapi. Misalnya. Jika hari ini adalah hari terakhir di dunia. Maka. Misalnya. Oke. Silahkan Luna. Oke. Kalimat pertama nih. Jika diminta menyutradarai sebuah film. Maka genre film tersebut harus titik-titik dan judulnya adalah titik-titik. Oke. Saya jawab. Oke. Filmnya adalah. Genrenya. Genrenya. Genrenya adalah. Action. Action. Sat. Judulnya adalah. Pendekar waktu. Time traveler ceritanya. Bisa teleport ya. Nggak artinya bukan teleport ya. Kita harus redeem our time. Maksudnya apa. Jangan goang waktu. Masih aja mau waktu. Oh. Oke. Next. Jika saya bisa ketemu dengan titik-titik-titik. Maka saya bisa tersenyum terus dalam seminggu. Jika saya ketemu dengan siapa ya? Saya bingung. Nggak ada yang pengen ketemu siapa gitu. Ngefans. Ngefans. Bukan tipe yang ngefans. Misalnya selebriti. Kalau saya pengen ketemu, saya ketemu aja. Jadi saya juga bingung juga ketemu siapa ya. Maksudnya. 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 Maksudnya sangat lucu. Maksudnya sangat lucu. Maksudnya sangat lucu. Saya suka ketemu dia. Alan D. Jenner sih ya? Iya. Saya suka. Selamat datang. Saya suka ketemu dia. Saya rasa kita ketemu dia. Ini ntar lagi jadi Alan Tok. Tidak pernah marah? Sering. Sering, apalagi kalau kerjaannya tidak beres. Tapi move on-nya cepat. Cuma orang bilang gini, yang kena marah itu tidak move on cepat. Yang kena marah harus belajar move on. Oke, berikutnya. Jika kekayaan yang dimiliki ada masa berlakunya, maka di hari terakhir sebelum expired, masa berlakunya saya akan? Saya akan, ya pasti kita donasikan ya, berikan kepada sebagi-bagikan. Banyak orang sepossible. Boleh kita masuk list-nya. Saya ngantri. Biarpun hari terakhirnya, kan ada duit jadi kita kemana? Kita ngantri, kita ngantri. Oke. Jika suami saya, Suami foto suami saya nih. Suami, suami. Suami ini ada. Jika suami melakukan titik-titik, maka saya akan demo di depan Istana Negara. Ayo, kalau suaminya ngapain? Jika suami saya melakukan orang yang saya kerja. Sejujurnya gue. Bener, bener, bener. Jika ayah saya bukan Dato Sri Tahir, maka saya akan ... 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